Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fikul Fia Satyana Dari kelas 12 IPS 1 Saya disini akan membacakan kultum yang berjudul Mari Bersedekah Pada abad ke-21 ini Umat Islam telah dengar situasi dengan berbeda Di sini kita sebagai umat muslim memerlukan suatu gerakan Yang setidaknya dapat membuat kita lulus melewati berbagai ujian Yang diberikan oleh Allah Salah satunya adalah sedekah Semua orang tahu apa itu sedekah Akan tetapi masih banyak orang yang akan melakukan amal baik ini Padahal sedekah itu penyikmanfaatnya Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 270-271 Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Artinya apa saja yang kalian nafahkan Atau apa saja yang kalian nadarkan Maka sesungguhnya Allah mengetahunya Orang-orang yang berbuat dolin Tidak ada seorang pelindung pun baginya Jika kalian menampakkan sedekah kalian Maka itu adalah baik sekali Dan jika kalian menyembunyikan Dan kalian berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian Dan Allah akan menghabiskan dari kalian Sebagian kesalahan-kesalahan kalian Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan Dalam ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa Amalan sedekah itu mampu menghabiskan kesalahan atau dosa kita Seperti yang saya ucapkan di awal sedekah itu banyak manfaatnya Pertama, pertama rezikinya Bersedekah tidak membuat kita miskin Karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah Kedua, dapat mengangkat derajat seseorang Orang yang selalu bersedekah Derajatnya akan ditikatkan oleh Allah Orang itu akan mendapatkan keberkahan Dan akan selalu merasa cukup Yang ketiga, didoakan oleh malaikat Malaikat suka orang yang bersedekah Itulah kultum saya tentang sedekah Semoga dengan izin Allah Kita dipermudahkan dalam bersedekah Agar dosa-dosa kita gugur Dan dihindari aturan rakyat Sekian, kultum yang dapat saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton